kali ini reaction time lagi, ini reaction time overture teaser ya wah ini sih udah harle kino dalam cuy oh my god i'm so excited let's go, facecamnya tak kecilin ya biar kalian lihat subtitle nya juga seperti biasa voice jepang sub indonesia misiku? siapa nih? wuh karakter baru ini? wuh pakaian pakaian penyelam ya? dosa selada dosa paling adil wuh yang ngomong siapa lagi nih? oh eee li, line line t ya? kalo gak salah namanya mereka bedung sirkus ya? ini line dan line t ya ih kayak cewe juga terlihat di sebelah kanan ya oh kalo dilihat tadi arleicino kan kayak pakein sirkus juga ya? wuuu ada yang belum guys karakternya guys ini charlotte, ini siapa ya? iya iya oh my god keren sih nih ada luli nya juga ya iya iya kawaii dah oh dia kayaknya siluman juga ya yang si bocah itu ya iya apain perkenalan karakter-karakter ini oh konten iya ini kayaknya perkenalan karakter-karakter kontennya wuh set guys ini yang rasanya liat ini 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 wih senjata pestol dong gokil berinding 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 iya arleicino kayaknya ikut sirkus ya kalo dilihat dari pakaiannya tadi ya nah ini nih oh penonton ya hei suaranya memang wuh suaranya itu udah bikin gemeter guys ya jika merinding cuy jangan bilang anak pantiasuannya sini lini sama linete nih pak wah begitu masuk ke dia langsung merinding sih pak ini bunisiknya bener-bener epic wuuu wuuu kayak Thanos lu danis kayaknya dia hehehe 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 wah gila sih karakternya keren-keren hasil Fontaine nih waduh bahaya asetnya Primojem harus dipersiapkan di kawan wah itu kayaknya perkenalan karakter-karakter Fontaine nantainya ya gila itu hampir lengkap mungkin ya ada Vosalors pun juga tidak diperlihatkan ya ini kayak rehearsal ya disini ini share yourself disini guys kayak latihan gitu tapi masih belum cukup kepala sirkus kayaknya pemilik sirkus kayaknya waduh bahaya waduh bahaya waduh bahaya setengah dunia udah hilang semua tuh gituin ya iya tuh kayaknya line dan lineetnya sepertinya anak dari Pantihah Sohan milik si Arlechino ya guys ya tapi entahlah komen di bawah menurut kalian ya ini asli super cute sih ini ini karakter bener super cute ini kayak anak bangsawan gitu lah ya ini Charlotte ini udah kita lihat ketika-ketika namun kemarin lalu wah maaf ini kayaknya dari semua karakter cebol yang udah pernah rilis ini yang paling cute nih serius guys ya ini nih yang paling cute nih ya ini ngitin gua sama Bailu sih di terus ada si ganteng satu ini pak mantep ini ini kira-kira visionnya apa ya apikah kira-kira guys menurut kalian ini ada lambang serigala ya dikasih dikasih minuman bocah dikasih minuman bocah nggak mau dong mungkin fraksi lain lah di monten ya ada lambang serigala segala tadi dan here we go keren sih tapi kayaknya pasangan suami istri ya cocok soalnya keren itu ya itu sepertinya third weapon yang basicnya mungkin sword ya kalau dilihat-lihat ya dan ya disini adalah scene dimana Vosalors nongol ya dia ngebakar sesuatu pak dia ngebakar foto apaan dia cute banget asli oke sering denger suaranya di anime ini siapa ya komen the way ya guys ya suaranya nih dia kayaknya salah satu jaksal ya sedang ini masih jauh dari tapi selesai tuh siapa yang disidang ini hakim kah tadi tuh atau jaksa gila was good keren banget sih asli reaction time kali ini bikin gue merinding lagi kawan-kawan ya terutama di scene dimana Arley Cino tuh muncul tuh ini fix untuk anggota Fatui Harbingers yang akan kita hadapi di region fountain itu oleh Arley Cino ya apakah dengan melihat ini Gisa Gami dan juga Misa akan langsung CN6 oke guys jadi komen di bawah menurut kalian tentang teaser terbaru ini teaser epic lagi untuk drip marketing kemungkinan sih kalau nggak malam ini mungkin besok atau mungkin sore ini ya nah karakternya siapa nanti yang akan di drip marketingin ya yang akan rilis di 4.0 ya mungkin linea dan linea T sih oke jadi sampai disini video gue kali ini thank you semua buat kalian yang nonton dan insya Allah yang ketemu lagi di video gue saya selanjutnya guys bye bye